Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan 17 partai politik yang telah menunjukkan syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta pemilihan umum 2024. Dan di akhir tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum menambah 1 partai politik lagi yang lolos jadi total ada 18 partai politik yang lolos verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh KPU dari tingkat pusat hingga daerah. Lalu hari ini kita sudah menghadirkan beberapa partai baru yang lolos Pilek 2024 nanti. Kita akan membahas bagaimana persiapan serta visi misi dari partai tersebut. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, persiapan partai baru dalam menghadapi Pilek 2024. Bersama saya Hadiansah, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia Cek TV tentunya berjumpa lagi bersama kami dalam program Injambi. Dan senang sekali bersama saya Hardiansah, saya akan memandu dialog kita pada episode kali ini. Dan pemirsa di Injambi juga selalu berusaha untuk konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa di segmen awal ini sudah hadir, yaitu dari perwakilan Partai Buruh, yaitu Bapak Sarif. Assalamualaikum Bapak. Oke boleh langsung dipegang langsung mic-nya nih Pak. Terima kasih Pak Sarif sudah berkenan hadir di Studio 2Jek TV dan berdialog nih di malam hari ini Pak ya. Kemudian yang kedua ada Bapak M. Grifan Magner, yaitu dari Partai Garuda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Grifan sudah berkenan hadir untuk berdiskusi bersama kami di Injambi. Oke, saya langsung saja ke Pak Sarif terlebih dahulu nih Pak Sarif dari Partai Buruh ya. Ini adalah partai baru juga yang lolos di pemilu 2024 dan mungkin bisa diceritakan sedikit ke pemirsa yang ada di rumah. Seperti apa nih awal mula terbentuknya Partai Buruh yang kalau saya baca-baca sebenarnya sudah ada Partai Buruh itu dari tahun 1999 ya Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah. Singkat aja Pak. Terima kasih. Partai Buruh ini memang sudah ada ya dulu di pemilu 1999 kemudian parkir lah begitu ya. Kemudian kita coba hidupkan kembali di 2021 ya. Kita deklarasikan tapi menghidupkannya ini bersama 11 unsur ya. 11 elemen dari Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Guru Honored dan lain sebagainya ya. Jadi memang Partai Buruh ini lahir sebagai partai kelas ya. Kelas pekerja yang memang dilahirkan dari perut buruh, perut petani, perut nelayan dan lain sebagainya. Dan memang ya baru ini ada partai kelas ya di Indonesia yang mewakili kelas-kelas bawah ini baru ini hadir. Dan ini kita berharap ke depan kehadiran Partai Buruh ini menjadi penyeimbang ya dengan partai-partai yang sudah ada terutama yang sudah di Senayan ya hari ini. Oke. Kalau ke Partai Garuda sendiri nih Pak Girvan mungkin bisa dijelaskan juga awal mula terbentuknya Partai Girvan ini sejak kapan nih Pak? Terima kasih. Ini saya disandingkan dengan Partai Buruh ini. Jadi Partai Garuda itu dicetuskan tanggal 16 April tahun 2015. Jadi udah 7 tahun di pemilihan lalu kita sudah hadir. Partai Garuda sudah hadir dengan waktu itu nomor kepesertaan nomor 6. Sekarang nomor kepesertaan nomor 11. Pembeda dengan Buruh yang memang sudah ada merupakan partai yang lahir dari basis gitu kan. Kita dengan memilih Partai Garuda dengan Lampang Garuda, kita gak ada basis selain dari basis bahwa yang ada tertanam di dadanya Garuda Indonesia, rakyat Indonesia. Berarti kita meminta mereka untuk bergabung dengan partai ini. Jadi kita berharap semua rakyat-rakyat Indonesia ini yang ada dari Garuda di dadanya mau membantu dan bersama untuk bisa berjuang bersama di Partai Garuda. Demikian. Oke dan juga mungkin bisa dijelaskan nih Pak seperti apa tantangannya nih Pak untuk bisa lolos di pemilu 2024 mungkin syarat-syaratnya yang diverifikasi oleh KPI itu kan cukup sulit juga Pak ya. Mungkin seperti apa nih tantangan yang dihadapi untuk bisa lolos di pemilu 2024? Dengan pernah kita menjadi peserta pemilu di 2019 itu ada kemudahan dan juga ada lebih tantangan lagi. Kalau kemudahan kita sudah mempunyai basis organisasi dan basis organisasi itu adalah hal mutlak pertama yang diverifikasi oleh KPU. Dengan minimal kepengurusan 75% di daerah dan kemudian di seluruh Indonesia itu 100%. Kita sudah punya itu Alhamdulillah berdasarkan dari pemilu 2019 yang lalu. Tapi hal itu bukan juga merupakan hal yang mudah karena ada aturan baru berupa yang namanya teknis morgen penghitungan ketika kita mau diverifikasi anggota. Nah itu bukan hal yang gampang karena kita belum tahu kemarin bagaimana teknisnya dan ternyata jumlah yang akan diverifikasi itu membengkak dibandingkan dengan pemilu yang lalu. Dengan kejumlah anggota yang ada sekarang pada waktu 2019 itu kita cuma diverifikasi total sekitar 200-300 orang mungkin se-provinsi Jambi. Tapi kalau di teknis morgen ini itu 2.000 lebih yang harus diverifikasi faktual. Dan itu kan merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Di samping kita harus menghadirkan orang-orang yang jumlahnya membengkak tentukan ada pembiayaan di situ. Oke kalau dari Partai Buru sendiri Pak Sarif apakah melihat ini sebagai tantangan yang sangat luar biasa juga atau seperti apa? Ya sebagai pendatang baru ya sama saja lah ya rata-rata memang untuk masuk ke apa memenuhi persyaratan pemilu 2024 ini ya penuh dengan tantangan ya. Cuman setiap partai kan mempunyai apa juga ya ada kelebihan kekurangannya. Mungkin Partai Buru terbantu karena memang terbentuk dari serikat-serikat yang sudah ada ya. Serikat petani itu di Jambi sudah ada di berbagai kabupaten kota. Kemudian serikat buru juga demikian. Ini yang menjadi apa sedikit mempermudah ya karena memang jaringan sudah ada. Terutama di Provinsi Jambi. Terkait yang disampaikan oleh Pak Garuda tadi ya tantangannya memang luar biasa ya. Dari verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual ini memang butuh energi terus butuh luar biasa lah saya pikir ya. Karena memang persyaratan yang harus kita penuhi untuk tahapan di pemilu 2024 ini berbeda ya sistemnya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Yang kita sebagai partai ya belum banyak memahami tentang sistem ini. Sehingga benar-benar sok lah kita benar. Kami terakhir memang sok lah ya. Tidak sesuai dengan apa perhitungan-perhitungan kita. Begitu banyaknya yang diverifikasi setelah diulang faktual ulang kembali lagi membengkak yang diverifikasi. Ini tantangan yang luar biasa. Sehingga ketika memang ada pengumuman lolos ada nilai tersendiri ya. Mungkin kita cukup bangga dan siap untuk menghadapi 2024. Insya Allah. Oke. Pak Sarif kalau saya ingin membahas terkait dengan partai buruh sendiri nih Pak. Terbentuknya partai buruh dan juga hadirnya partai buruh di pemilu 2024 nanti. Mungkin bisa dijelaskan juga ke pemirsa yang di rumah. Seperti apa tujuan dari partai buruh sendiri hadir di pemilu 2024 ini apa yang mau dibawa? Pesan apa yang mau dibawa untuk pemilu 2024? Terima kasih. Partai buruh seperti saya jelaskan tadi adalah partai kelas ya. Yang lahir dari kelas pekerja. Dari petani, dari kaum buruh sendiri, kaum apa pegawai honorer, pekerja rumah tangga, jamu-jamu gendong. Semualah dari masyarakat kecil. Hari ini telah hadir partai yang memang menjadi rumah daripada mereka. Yang selama ini tidak ada. Jadi apa kita itu aspirasi kita dititipkan ya selama ini kepada teman-teman lah ya. Yang memang ya kita anggap tidak bisa apa, tidak bisa membawa aspirasi kaum miskin ya. Kaum yang termarginalkan sampai dengan hari ini. Maka kehadiran partai buruh memang didedikasikan, dihususkan memang untuk masyarakat kecil. Yang selama ini kita tahu ya masyarakat menanggap ke atas sudah ada partai yang ngurus ya. Partai yang ada ini kan itu yang diurus. Kami segmennya memang di masyarakat kecil. Dan hari ini rumah itu ada. Jadi kami memang berharap kepada masyarakat ya seluruh Indonesia khususnya di negeri Jambi ini. Rumahmu, kaum buruh, kaum tani hari ini telah ada. Ya kembali bagaimana kita bangun, kita sejahtera di dalam sebuah negara yang memang berdasarkan kebersamaan ya ke depan. Oke baik, ini kita juga minta tanggapan nanti dari Pak Griffan sendiri. Seperti apa kalau Partai Geruda ini apa yang ingin ditawarkan kepada masyarakat ya. Seperti yang kita tahu banyak sekali pemasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di Indonesia saat ini ya. Dan akan kita lanjutkan lagi setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Janger mana-mana kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi. Nah kita lanjutkan lagi, tadi sempat terputus dari Pak Griffan nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh Partai Geruda sebagai partai baru. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya nih Pak. Seperti apa sih Partai Geruda ini, apa pesan yang mau dibawa nih Pak untuk masyarakat? Partai Geruda dengan moto untuk perubahan, hadir untuk perubahan. Pasti kita akan mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap hal-hal yang tidak bagus menjadi bagus. Yang utama dalam Partai Geruda ini dari semangat yang ketika pembentukan pertama kali didirikan Partai Geruda, itu adalah dari anak-anak muda yang tidak terakamudir keinginan, ide-ide untuk melakukan langkah-langkah perubahan demi kemasyaratan negara. Kemudian kita bentuklah Partai Geruda ini, jadi kawan-kawan, anak-anak muda, dan orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang berdaya dobrak itu, jangan hanya ada di parlemen jalanan, tapi kita bikinkan wadah demi untuk menuju ke parlemen yang sebenarnya. Kemudian kita mengharapkan dengan orang-orang yang seperti inilah, empati dan simpati itu lebih terasa di dada mereka, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa kita saring, dan betul-betul bisa kita wujudkan di parlemen dan di pemerintahan nantinya, apabila Geruda bisa berhasil menempatkan wakil-wakilnya di parlemen dan di pemerintahan. Baik, kalau kita beralih ke Pak Sarif lagi nih Pak ya, ini berbicara tentang persiapan jelang pemilu 2024. Seperti apa persiapan dari Partai Buru sendiri Pak? Mungkin ada strategi-strategi yang ingin dijalankan nih di tahun ini seperti apa Pak? Terkait dengan persiapan ya, kita secara umum mengikuti tahapan ya, tahapan pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Hari ini memang dalam tahap penjaringan kalau kami ya, baca alat ya. Berbeda mungkin kawan-kawan yang tidak ikut verifikasi sudah siap duluan memang dari kita ya, mereka sudah siap. Kami sedang itu tahapannya penjaringan, Kemudian secara organisasi internal, kita memang tata ya seluruh kepengurusan yang ada, karena kita berharap memang dengan jaringan kepengurusan yang tertata baik sampai ke tingkat desa, inilah akan menjadi mesin-mesin partai nanti ya untuk menjaring suara di 2024. Kemudian terkait teknik atau cara yang mau kita tempuh ya, itu memang mungkin dapur kami lah ya, tetapi yang jelas kita memang pada segmen dari kelas yang memang melahirkan kami, melahirkan Partai Buru. Kita memang sedang benar-benar menggarap bagaimana kita ingin mewujudkan ya, yang menjadi kepentingan-kepentingan daripada kaum-kaum miskin, kaum pinggiran, ya miskin kota, miskin desa, ya para pengangguran dan lain sebagainya, di segmen itulah kita memang persiapkan. Kita itu berharap ada orang-orang yang betul-betul punya semangat tinggi, punya semangat untuk berjuang, berkorban. Nah, untuk mencari orang yang punya semangat juang tinggi, itu tidak sesulit mencari orang dengan semangat yang mau berkorban. Mencari orang yang mau berkorban ini adalah hal yang sulit. Kita selaku partai yang sudah menjadi peserta pemilu kemarin dengan hasil yang belum signifikan, itu merupakan tantangan tersendiri. Beda dengan partai baru, ketika kita waktu itu baru, kita ada muncul dengan ide-ide baru, dan dengan betul-betul nama yang baru, semua baru, itu lebih gampang untuk menjaring orang untuk ikut ke partai Garuda. Nah, mereka akan melihat orang-orang yang punya daya juang, tapi untuk berkorbannya kurang, itu akan berpikir dua kali. Tapi, ya, semuanya itu pasti akan bisa kita hadapi. Insya Allah, karena kita hadapi, dengan DPP mencanangkan di Rapimnas kemarin, partai Garuda harus menembus ambang batas parlemen. Berarti minimal 23 kursi. Nah, itu merupakan harapan kita DPP mampu mendorong, mengawali langkah-langkah untuk semua kader-kader Garuda dan orang-orang yang belum bergabung di partai Garuda, mampu dan mau berkorban, kemudian kita akan berjuang bersama-sama di partai Garuda demi perubahan Indonesia yang dicita-citakan oleh partai Garuda. Kalau berbicara tentang segmen pemilih sendiri nih Pak, dari partai Garuda sendiri itu mempunyai segmen pemilih tersendiri ke mana nih Pak? Arahnya nih Pak? Tadi saya sudah sampaikan bahwa partai Garuda itu dengan menempatkan lambang Garuda, kita tidak mengklasifikasikan dan tidak ada segmen-segmen tertentu. Tapi ini lahir dari ide-ide anak-anak muda yang dimana juga dulu yang memperjuangkan negara Republik Indonesia ini adalah anak-anak muda. Soekarno juga kan mengatakan, berikan 10 orang pemuda, maka akan aku guncang dunia. Maka kita harapkan, kami berharap ada anak-anak muda yang mampu mengguncang dunia lewat partai Garuda. Mungkin kalau untuk di saat ini, anak-anak muda kalau dilihat minatnya terhadap partai politik terjun ke dunia politik itu agak berkurang nih Pak ya. Mungkin kalau dari partai Garuda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Itu suatu tantangan yang seharusnya bisa kita hadapi dan bisa kita taklukan sebenarnya. Karena kalau anak muda sudah apatis, bagaimana negeri ini nantinya? Saya dulu juga, mungkin saya masih bisa dikatakan muda lah ya Bang ya. Masih muda lah. Jadi dulu juga saya apatis dengan politik lah. Tapi apalagi yang akan kita lakukan untuk bisa merubah negeri ini, kalau bukan di politik? Karena politik itu adalah sarana yang memang disiapkan secara konstitusi untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau untuk melakukan perubahan tanpa di dunia politik, ya undang-undang nanti akan beradaban. Pak Sarif sendiri melihatnya seperti apa Pak? Anak-anak muda yang saat ini, akhir-akhir ini kita lihat minatnya terhadap politik, ke dunia politik, terjun ke dunia politik ini agak berkurang nih. Kalau dari Pak Sarif sendiri melihatnya seperti apa? Pandangan kita seperti itu ya memang. Padahal ini merupakan potensi ya, potensi ke depan. Dipunda kanak-kanak muda inilah sebenarnya pimpinan-pimpinan negeri ini akan lahir ya. Terkait memang rendahnya yang disampaikan tadi ya, minat para generasi muda kepada politik ya. Ini memang satu apa ya, satu tugas besar ya bagi semua partai politik ini ya untuk membangkitkan kembali semangat itu. Karena apa? Tanpa apa suara mereka kan diperkirakan sampai 30% ya hari ini. Ini kan satu potensi yang sangat besar dan ini perlu perhatian khusus. Khusus dari kita memang ada sayap partai yang memang mengelola ini ya, anak-anak muda ini yang memang khusus di kemahasiswaan ada, kemudian ada orang di kita buat ya, yang memang mewadahi generasi muda ini terutama memang generasi generasi muda yang dilahirkan oleh apa? Konstantin yang melahirkan partai ini ya. Nah, karena kita yakin ya ke depan mereka harus harus bangkit ya dari yang ada hari ini. Saya ingin tambahkan juga, memang hari ini ya, mungkin dari kurikulum pendidikan kita memang membuat generasi muda kita ya hanya tidak berpikir banyak tentang politik. Padahal ini luar biasa. Mereka dicetak pemikirannya bagaimana menimba pendidikan itu hanya untuk bekerja untuk dirinya. Ini yang kita lihat sementara ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita ubah bersama. Bukan hanya partai buruh, tetapi ini adalah tugas semua partai dan tugas bangsa sebenarnya untuk membangkitkan ini. Oke, baik. Ini terakhir Pak, mungkin sebelum kita akhiri di segmen 2 ini dari partai buruh sendiri, Pak Sari mungkin harapannya terkait dengan pemilu 2024 ke depan seperti apa dari partai buruh? Siap. Kita berharap memang ya, terutama dalam pelaksanaan ya, kepada pelaksana ya dalam hal ini KP, terus ada kemudian yang terkait dengan tim pelaksanaan itu adalah ada bawah, selalu ada di KP, di sana. Kita memang mengharapkan pemilu yang lebih, lebih baik, baik, lebih bermutu ya. Dalam hal ini bermutu itu, kalau yang kita harapkan kan jujur ya, dan adil di dalamnya. Karena tanpa itu, ya sulit ya, terutama buat partai-partai baru seperti kita. Kita sama, punya target ya, kita memang harus masuk ambang batas ya, di parliamentary threshold ya, PT, yang 4 persen. sebabnya tanpa itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ingin merubah, partai baru ingin merubah, ke apa ya, merubah arah bangsa, merubah, apa sistem ya, yang selama ini memang memarjinalkan masyarakat masyarakat kecil. Jadi memang, suatu keniscayaan, partai baru memang punya target, ambang batas 4 persen, harus masuk di Senayan. Baik. Pak Griffan, ingin menambahin mungkin harapan yang ke depan dari partai Garuda, seperti apa, menghadapi pemilu 2024 ya Pak? Kami mengharapkan pemilu 2024 itu lebih berkualitas, lebih aturan-aturan yang akan dilaksanakan itu, lebih menyentuh lah. Sehingga, perbedaan antara partai baru, partai lama, partai yang sudah mapan, dengan partai yang baru berdiri, itu tidak terasa. Karena, partai kami, pertama sudah kalah di, di start, ketika mencari bakal caleg. Kami masih sibuk-sibuk untuk verifikasi, beberapa partai lain kan sudah bisa menjalin caleg. Kemudian, dengan kemampuan finansial yang mungkin sudah lebih kuat kan, jadi perlu ada aturan-aturan yang dimana, finansial dan waktu itu, bisa tidak merupakan hal yang betul-betul menjadikan hal yang utama. Sehingga kami pun bisa berkompetisi dengan lebih adil. Oke, baik. Terima kasih Pak Grifan dan juga Pak Sarif, sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kami di Injambi. Dan pastinya, kalau kita berbicara tentang partai politik ini, tidak ada habis-habisnya ya Pak ya. Tentunya juga kita harapkan untuk pemilu 2024 ini, dari sisi pelaksanaannya, juga bisa dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi, ada masih dua partai baru, yang akan berdiskusi dan berbincang bersama kami di Injambi. Tentunya, jangan kemana-mana, tetaplah di Injambi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi. Dan di segmen ketiga ini, kita sudah bergabung bersama dua partai baru juga. Ini langsung saja kita sapa, yang pertama ada dari Partai Kebangkitan Nusantara, yaitu Bapak Wahyu Agus Prayugo, ini selaku sekjen provinsi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Rahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pak Wahyu sudah berkenan hadir di Studio 2JK TV ini Pak. Kemudian yang kedua ada dari Partai Gelora, yaitu Bapak Aris Supriyadi, selaku sekretaris DUPW Provinsi Jambi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Injambi. Nah, kita seperti biasa tadi ya di segmen awal tadi, sudah hadir juga Partai Buruh dan juga Partai Garuda. Ini Pak, mungkin bisa dijelaskan juga dari Pak Wahyu sendiri nih ya Pak, dari perwakilan Partai Kebangkitan Nusantara. Ini awal mula terbentuknya Partai Kebangkitan Nusantara ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih JKDP sudah memberikan kesempatan mengundang kami di PKN. Tentu Partai Kebangkitan Nusantara ini dulu sebelumnya Partai Pangan, Pakar Pangan. Apa itu Pakar Pangan? Partai Pakar Perjuangan tahun 2004. Dan ada satu kursi menteri pada saat itu namanya Pak Jenderal Yassin, menduduki kursi menteri mendagri. Sehingga tahun 2009 Pakum, maka salah satu juga Partai Pangan ini yang mendirikan pun orang-orangnya Anas Ubaningrum, loyalis-loyalis Anas Ubaningrum, dan salah satu juga, kita Partai Kebangkitan Nusantara ini terlahir karena terhimpunnya suatu cita-cita dari para kawan-kawan, dari teman-teman yang loyalis Anas Ubaningrum, maupun kawan-kawan yang punya cita-cita, yang pingin rumah yang indah, rumah bersama, rumah yang nyaman, tentu tidak membangun oligarki, tentu membangun liberalisasi. Nah, maka sepakat Munas tahun 2020 itu pergantian nama terlahir mencetuskan nama Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara ini Munas pertama kali di Jakarta, di Menteng, yang dinobatkan menjadi ketua umum pada saat itu Gede Pasek Suwardika, ex-Segjen Partai Hanura. Sebelumnya, saya juga, 2021, awal, saya masih tercatat sebagai ketua partai salah satu di Kota Jambi, Partai Hanura tentunya, dan ketika Gede Pasek pindah menjadi ketua umum, sehingga kita di salah satu loyalis anas, mempunyai tujuan cita-cita yang bersama, maka yaudah, kita sepakat menjadikan partai kebangkitan Nusantara ini, kita ambil namanya Nusantara. Karena, akan membangun intelektual, yang agamis, intelektual yang tidak membangun oligarki, tapi berbawasan Nusantara. Dan itu, akhirnya, sederhananya, saya sampaikan di sini, tercutuslah partai kebangkitan Nusantara ini. Baik, kalau dari partai gelora sendiri, Pak Aris mungkin bisa dijelaskan, seperti apa awal mula terbentuknya partai gelora, Pak? Ya, terima kasih, Jack TV, ini good idea ya, jadi, diundang partai-partai baru, ini adalah saran untuk promosi kita. Kalau bisa, kami usul sih, satu pekan, tujuh kali saja, kita diundang ya. Ya, partai gelora, itu, kepanjangannya adalah gelombang rakyat. Terbentuk di hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019. 28 Oktober, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda ya, jadi, sepakat Pemuda. Nah, untuk gelora ini, di DPN, di DPN, kalau istilah partai itu ada DPP dan DPN ya, Dewan Pimpinan Nasional itu, Ketua Umum, Bapak Anies Mata, kemudian, Wakil Ketua Umum adalah, Bapak Fahri Hamzah, Sekretaris, Bapak Mahfud Siddiq, dan Bendahara, Bapak Ahmad Rilyadi. Nah, kebetulan, saya, Arya Supriyadi, selaku Sekretaris DPW Provinsi Jambi, gelora ya, untuk struktur kepengurusannya adalah, Ketuanya Bapak Mahyudi, kemudian Bendahara, Bapak Arianto. Gelora lahir, memang, di tengah krisis, jadi saat kita mendaftarkan itu, satu-satunya partai yang mendaftarkan dengan sistem digital, ya, karena waktu itu, COVID, untuk direct face to face itu kan kita dibatasi, jadi semua pakai digital, termasuk waktu penyerahan dari Kumham, itu juga kita menggunakan virtual, gitu ya, jadi ini adalah satu-satunya partai yang, diawali dengan digital, ya, nah, jadi, gelora lahir ini, dengan visi, ya, membentuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dan menjadi bagian dari, kepimpinan dunia, ya, jadi, gelora punya misi, yaitu, menjadikan Indonesia, lima besar dunia, lima besar dunia, gelora, cita-citanya, bukan geloranya, tapi proposal yang kita ajukan adalah Indonesia nya, ya, Indonesia menjadi kekuatan lima besar dunia, dan azas dari partai ini adalah Pancasila, jati dirinya adalah Islam, nasionalis, demokratis, ya, jadi, semua segmen bisa masuk, karena cita-cita kita cukup besar, menjadikan Indonesia lima besar dunia, semua kita rangkul, dari semua elemen, semua partai, termasuk partainya Pak Wahyu, ya, kita rangkul, ayo kita kerjasama, untuk menjadikan Indonesia ini besar, kalau memang cita-citanya kita menjadi lima besar dunia, apakah itu impossible? No, ya, I am possible, bisa ini, ya, nah, Indonesia itu, mempunyai penduduk, empat, terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, Tiongkok, India, Amerika, dan Indonesia, Tiongkok itu penduduknya, kalau tidak salah satu kompa, empat miliar, begitu pula dengan Amerika, India, Amerika itu sekitar, 394 juta, Indonesia saat ini 275 juta, ya, ini adalah kekuatan yang bisa dieksploitasi, begitu pula dengan pertahanan kita, pertahanan Indonesia itu peringkat 19 dunia, ya, kemudian sumber daya Indonesia itu juga luar biasa, tinggal di mana? Tinggal di tata kelolanya saja, ya, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah, nah, makanya gelora lahir ini, dengan menjual narasi, ide-ide, yang bisa merangkul semua elemen, untuk kiranya mengeksploitasi Indonesia, menjadi luar biasa, ya, jadi mudah-mudahan, kita di sini, mengajak semua elemen, kalau ingin melihat seperti apa knowledge, daripada gelora, kami gelora juga menciptakan ini buku saku, yang singkat, padat, dan di sini, semua bisa kita mengerti, ya, kemudian, logo gelora seperti apa, di sini juga ada penjelasannya, nanti kalau ingin, main-main ke kantor DPW kami, boleh kita bagi secara cuma-cuma, ya, dan dalam session ini, kami juga akan memberikan kepada, salah satu pimpinan di Jack TV, buku Anies Mata, yang insya Allah setelah dibaca, sampai selesai, nanti beliau akan memberikan KTP ke saya, Mas Aris, saya masuk gelora, Ya, terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang, pemilu 2024, tadi, dua partai yang sudah berdiskusi bersama kami, nih Pak, ada tantangan tersendiri, tentunya untuk bisa lolos, verifikasi faktual oleh KPU RI, dalam pemilu 2024, kalau dari partai gelora sendiri, nih Pak, seperti apa tantangannya Pak? Ya, kebetulan secara pribadi, kami KSB di partai gelora itu, orang-orang baru. Jadi, ini adalah first experience, ya, pertama kali terjun di partai, dengan sistem yang baru. Kemarin itu ada namanya SIPOL ya, sistem, apa, politik, yang dari KPU, ya. Nah, itu memang luar biasa sekali kerja-kerja kita, dari pertama kali kita, kita mempersiapkan, verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual untuk keanggotaan, ini berat, ya. Tapi Alhamdulillah itu bisa kita lewati, dengan bantuan juga teman-teman, anggota kader, yang diverifikasi cukup banyak, dan kita juga Alhamdulillah, mendapatkan hasil maksimal, dengan kondisi MS, memenuhi syaratnya itu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kendala di sana-sini, itu menjadi tantangan bagi kami, ya. Baik, tentunya untuk partai-partai baru, memiliki tantangan tersendiri, ya Pak. Betul, betul. Bisa lolos ke pemilu 2024. Menarik, nanti kita akan sambung lagi, dan pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, setelah jeda periwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi. Nah, ini tadi di segmen ketiga, tadi sudah dijelaskan ya, oleh masing-masing partai, tadi ada dari partai Gelora, dan juga partai Kebangkitan Nusantara, awal mula terbentuknya partai-partai tersebut, dan partai-partai ini, sudah diverifikasi, dan lolos pemilu 2024. Kalau kita bicara, lanjutkan lagi tadi ya, seperti apa nih Pak, tantangannya kalau dari PKN sendiri, seperti apa, melihat tantangan yang, untuk bisa lolos ke pemilu 2024? Tentu yang pertama, untuk kawan-kawan di luar sana itu, narasinya dirubah dulu. Yang pertama, partai Kebangkitan Nusantara ini, sebelum saya ingin bergabung, sebelum saya ingin dipinta digabung, saya sudah paham, siapa itu Anasuban Ingrum, dan siapa itu Gede Pasek, Anasuban Ingrum ini, tentunya yang dulu salah satu komando dari Demokrat 2004 aja D dipegang Demokrat beliau bisa dapat prolen 179 kursi DPR RI sampai 2009 namun setelah itu pasca itu ada yang dibangun narasi kriminalisasikan maka dari trik rekod itu saya tidak ada keraguan dan tidak ada kesulitan Insyaallah pada saat itu akan menghadapi kesulitan karena makanya saya awal dari tadi buka bicara jangan dirubah dulu narasinya dulu kan narasi untuk kawan-kawan di luar itu partai kebek kebangkitan Nusantara tidak pernah mengasut ataupun merebut kader orang tentu partai PKN ini terdiri antan-mantan X-X ketua partai Demokrat yang ada di Jambi ada yang dari Gerindra ada yang dari Demokrat ada yang dari Hanura nah hal seperti itu tentu yang ketua-ketua di Kabupaten mempunyai basis sampai ke kecamatan sehingga tinggal kerja sedikit rawat itu basis lama untuk persiapkan pada saat itu verifikasi administrasi faktual nah tarik mundur bentar waktu etape pertama kita targetkan lulus dulu SK Kementung HAM pascanya selesai munas menjadi partai kebangkitan Nusantara Alhamdulillah etape pertama lolos etape kedua lolos dulu pendaftaran maka pendaftaran yang dihadapkan itu kita termasuk partai baru yang SK saya sekitar bulan Februari 2021 ada hampir satu tahun ya Bang PKN ini Alhamdulillah dikasih izin dengan Allah dikembang kemudahan dan dengan Allah untuk lolos verifikasi ini maka verifikasi pendaftaran itu kan pertama pendaftaran dia sudah repot nih Bang ya kan maka kita bangun komunikasi balik ke X-X partai-partai yang loyalis anas tentu mereka punya basis sampai di tingkat kecamatan sampai tingkat desa ataupun lurah dan itu era terbangun kerja sedikit kita dari provinsi membangun komunikasi itu sehingga tidak ada kesulitan dalam segi keanggotaan kepengurusan begitu juga dari tingkat desa kelurahan sampai RT bahkan sampai ke kecamatan dan sampai ke tingkat kebupaten terbentuk 100% kemarin dan tercukupin kuota yang disaratkan KPU itu KTA satu banding seribu maka Alhamdulillah tidak ada kesulitan sama sekali kita berjalan lancar karena yang dibangun ini kita X-X mantan-mantan pengalaman semua dan PKN ini bukan saya anggap airbras pesawat airbras yang besar partai yang pesawat baru tapi pilotnya pilot lama yang berpengalaman itu Insyaallah dan target pun kita untuk 2024 ini pemilu maka saya yakin kursi DPR RI dapat kita satu dan seluruh di di Kabupaten minimal saat wakil ketua DPR nya ada dapat dan provinsi kita udah mulu-mulu DPR provinsinya dapat satu peraksi dan kalau tingkat nasional itu wajib lolos parlemen tersot dan itu saya yakin ketika Anas keumberani urbaningrum menjadi komando dan beliau juga hasil diskusi beliau punya target seperti itu saya tahu betul beliau ini punya langkah dan terarah itu aja dulu Oke ini kalau kita beralih ke partai gelora nih Pak ya Pak Arias mungkin menghadapi tahun pemilu 2024 seperti apa barangkali persiapannya sejauh ini sudah sebagai sudah sejauh mana nih Pak ya terima kasih kalau Mas Wahyu memang latar belakangnya cukup punya experience di partai ya kami kebetulan baru jadi saya tapi saya yakin bahwa elit-elit kita juga orang-orang yang sudah cukup makan garam di partai mereka juga punya strategi Nah saat ini yang kita persiapkan untuk menghadapi pemilu di 2024 adalah kita kokohkan struktur kita kembangkan terus struktur baik itu dari tingkat DPW DPD DPC PAC sampai kerelawan TPS karena pertama kalau struktur terpenuhi itu berarti kita sudah menguasai secara teritori ya kemudian kita saat ini juga sedang dalam menghadapi pemilu kita sedang promosi bahwa gelora ini mendapatkan nomor keurut 777 jadi kita dalam angka 7 itu banyak sekali keistimewaannya ya salah satunya adalah tujuh gajah dan dunia tujuh lapis langit dan bumi tujuh lapis neraka juga gitu ya Nah jadi saya sedang kita tim ini sedang promosi jadi memperkenalkan ke masyarakat karena kita memang partai baru betul-betul baru jadi masyarakat kenal kalau sudah kenal maka dia akan sayang kalau sudah sayang dia akan tahu mempelajari visi misi kita dia akan nyoblos kita saya harapkan kepada seluruh pemirsa ya juga saya perkenalkan bahwa partai gelora nomor urut 7 siapa yang bergabung silahkan hubungi saya di 0811 7405213 dan setelah kita sama-sama menjadi anggota percaya diri rasa memiliki tinggi dalam bahasanya tuh science of belonging ya jadi rasa memilikinya tinggi Insya Allah kita kerjasama dengan semua partai dengan semua elemen masyarakat ayo menangkan mudah-mudahan kita dapat jatah untuk satu atau dua kursi di DPR RI kemudian provinsi dan tingkat kabupaten kota kita persiapkan kita prepare itu sematang mungkin mudah-mudahan tidak salah langkah kita bisa menjadi peserta dan pemenang terima kasih kalau dari PKN sendiri nih Pak Wahyu tadi sudah disampaikan bahwasannya kalau diumpamakan PKN ini tadi seperti pesawat Airbus gitu ya pesawatnya baru tapi ini pilotnya pilot lama gitu ya untuk menghadapi pemilu 2024 seperti apa persiapannya barangkali untuk menarik perhatian masyarakat tuh seperti apa kalau dari PKN sendiri baik eh tentu kemarin baru di hari Selasa kemarin kita baru selesai mengadakan rakorda pertama rapor koordinasi tentu di dalam rakorda itu kita sudah memapari target-target ataupun wacana-wacana rencana-rencana untuk dalam dalam segi pemenangan yang diha kita dalam persiapan hari ini Alhamdulillah karena PKN pun dapat nomor urut 9 tapi jangan sampai keluar lagi yang disebutkan PKN nomor urut 9 dan 9 ini punya keajaiban juga apa ya kalau main QQ tuh 9 itu menang bandar kan ah 9 dari segi pingsu Cina itu 9 itu naga ya kan banyak maknanya kan ah tentu persiapan PKN sudah mulai kita rekrutmen caleg sudah kita buka rekrutmen caleg dan struktur itu seiring berjalan nanti kita berikan kesempatan putra putri baik yang ada di persepi Jambi untuk masuk bergabung tentu yang diutamakan sekarang rekrutmen caleg dari RI DPRD sampai tingkat kabupaten dan itu sudah kita laksanakan kita seleksi berjalan tentu kita memberikan kesempatan kesempatan kepada putra putri bangsa Indonesia khususnya ada di persepi Jambi di provinsi Jambi untuk memberikan kesempatan dalam pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada provinsi Jambi melalui partai kebangkitan Nusantara partai PKN menerima 24 jam pintu terbuka ketika masyarakat terpanggil memang betul untuk mengabdi kepada masyarakat Oke dan terakhir mungkin dari bawahnya sebelum kita closing harapannya untuk partai kebangkitan Nusantara di pemilu 2024 seperti apa harapan saya partai kebangkitan Nusantara di provinsi Jambi saya selaku sekretaris daerah profesi Jambi partai kebangkitan Nusantara memberikan kesempatan kepada masyarakat provinsi Jambi putra putri yang baik untuk bisa mengabdikan dirinya menjadi anggota legislatif dan bisa berbuat untuk masyarakat provinsi Jambi tentu harapan kami di PKN bisa menseleksi bisa menyaring apa calon-calon legislatif yang putra putri baik yang ada di provinsi Jambi sehingga yang diharapkan masyarakat dalam pengabdiannya dalam memperhatikan masyarakatnya dalam memprioritaskan aspirasi rakyatnya tercapai dan terwujud maka terwujud pula akan visi misi kami pula di PKN itu aja Oke terakhir dari partai gelora Pak Arias mungkin harapannya untuk partai gelora di pemilu 2024 nih seperti apa ya harapan kami untuk di pemilu 2020 24 ini seperti kami katakan tadi bahwa tahapan pertama tadi untuk lolos Alhamdulillah sudah lewat dan harapan berikutnya adalah sebagai pemenang itu ya sepemenang pemilu dan untuk mencapai itu step by stepnya sudah sudah kita lewati dan ini nextnya adalah kita tidak berhenti-berhentinya selalu mempromosikan baik itu apa gelora dan visi misinya visi misi terbesar kita ada impian terbesar kita adalah menjadikan Indonesia lima kekuatan besar dunia ini mohon dukungan dari seluruh masyarakat bagi masyarakat Jambi khususnya badan masyarakat Indonesia pada umumnya sebelum masuk wartai gelora silahkan pelajari amati belajar sekarang tidak cukup sulit bisa lewat YouTube lewat media sosial ya Nah silahkan tonton atau silahkan baca seperti itu gelora yang kita tidak ada sekat-sekat di dalamnya dengan narasi-narasi yang ada karena sekarang ini kan sedang krisis kepemimpinan dan krisis narasi ya Jadi dengan narasi-narasi yang kami munculkan mudah-mudahan bisa membantu kita sama-sama membangun negeri ini sekarang ini untuk menjadi seorang kepala daerah harus mengeluarkan uang cukup banyak setelah jadi apa yang terpikir pastikan bukan langsung rakyat ya Nah ini akan kita rubah ya dengan biaya kos politik yang tidak besar Insyaallah begitu duduk siapapun yang duduk khususnya dari gelora ini langsung bisa ngabdi untuk masyarakat mudah-mudahan kita bisa jadi pemenang pemilu dapat berjalan dengan sesuai harapan saya yakin di KPU di bawah selu dan sebagainya itu ada orang-orang yang pintar di bidangnya Insyaallah mereka akan menjalankan proses pemilih ini secara profesional terima kasih dan yang pastinya kita harapkan juga mudah-mudahan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan pelaksanaannya Pak ya dan juga ini tadi keinginannya untuk bisa menang di pemilu 2024 bagi partai baru itu mungkin tantangannya tidak mudah gitu Pak ya tapi tidak ada yang tidak mungkin di politik semua bisa terjadi dan pastinya kita harapkan juga mudah-mudahan partai-partai baru yang bisa kita lolos dan bertarung di pemilu 2024 ini bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk Indonesia kedepannya khususnya yang ada di Provinsi Jambi ya Pak Terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Arya sudah berkenan bergabung bersama kami di Studio 2J TV dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda di Jambi tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan program in Jambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di JAK TV Inspirasi Kito akhir kata saya Hardiansah mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh